Saudara rangkaian ibadah haji 2024 telah usai, tapi tim pengawas haji DPR meminta ada evaluasi menyeluruh melalui panitia khusus atau pansus DPR. Apa saja sebenarnya temuan dari tim pengawas haji di lapangan? Kali ini temuan tim was haji DPR diantaranya adalah yang pertama saudara. Ini tenda untuk jumaah melebihi kapasitas sehingga penuh susak dan membuat jumaah tidak bisa beristirahat. Kemudian permasalahan berikutnya ini ada juga temuan minimnya fasilitas pendukung seperti toilet sehingga membuat jumaah harus hantre hingga lebih dari 2 jam. Berikutnya juga permasalahan lain yang dihadapi para jumaah adalah penyejuk ruangan yang mati hingga fasilitas yang tidak ramah terhadap jumaah lanjut usia. Yang juga jadi kritik sebenarnya dari tim pengawas haji adalah soal kuota tambahan yang separuhnya dialihkan untuk haji khusus. Tim was menilai selain mencederai rasa keadilan masyarakat yang sudah menunggu lama untuk bisa berhaji, kebijakan ini juga dianggap menyalahi undang-undang. Pertanyaannya saudara, apakah rencana pembentukan pansus haji bisa menjadi solusi atas sejumlah temuan masalah pelaksanaan ibadah haji? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Jumaah haji Indonesia kini bersiap pulang ke tanah air setelah rangkaian ibadah haji 2024 usai. Meski secara umum pelaksanaan haji berjalan lancar, tetapi tim pengawas haji DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan haji 2024. Temuan tim was diantaranya, tenda untuk jumaah melebihi kapasitas sehingga penuh sesak dan membuat jumaah tak bisa istirahat. Biasa, 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 Papua Barat, Daya. Berapa orang dari seorang ini? 200 milik. Tapi tempat tidur berapa? Didapat-dapatkan. Langsungnya didapat-dapatkan itu? Ya ada, terus. Tapi bisa tidur. Bisa, bisa. Dan ini nggak rasional, satu orang 0,8, jadi nggak cukup. Harusnya semua nggak cukup. Tapi kenyataannya ada yang nggak cukup, ada yang lain. Lebih-lebih. Temuan lain dari tim pengawas haji adalah minimnya fasilitas pendukung seperti toilet, sehingga membuat jumaah harus antre hingga 2 jam. Lalu ada juga temuan penyejuk ruangan mati hingga fasilitas yang tidak ramah terhadap jumaah lanjut usia. Tak cuma haji reguler, persoalan maktab juga dialami oleh penyelenggara haji khusus. Ada perbedaan hitungan dalam jumlah kapasitas jumaah di dalam maktab. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI, Syam Resviadi, menyatakan, meski tidak terjadi kekurangan tempat tidur untuk jumaah, perbedaan hitung jumlah jumaah ini akan berpengaruh pada luas maktab, sehingga luas maktab akan berbeda. Kami tidak merasakan adanya kekurangan jumlah dalam hal pelayanan kasur dan tempat tidur di dalam tenda. Namun yang masih terjadi adalah karena perbedaan cara berhitung antara pihak pengelola lahan, yaitu tidana, dengan pihak penyewa atau pelayan jumaah haji, yaitu syarikat di Pulau Abed. Sehingga akhirnya terjadilah mis hitungan jumlah jumaah yang berbeda. Selain persoalan teknis, tim pengawas juga mengkritisi soal adanya kuota haji reguler yang dialihkan ke haji khusus. Tim puas menilai, selain mencederai rasa keadilan masyarakat yang sudah menunggu lama untuk bisa berhaji, kebijakan ini juga dianggap menyalahi undang-undang. Tim puas haji berharap pembentukan panitia khusus atau pansus bisa menghadirkan solusi atas sejumlah temuan masalah ibadah haji. Evaluasi yang dilakukan DPR wajib hukumnya ditindaklanjuti melalui pansus. Termasuk yang paling panas hari ini di kalangan masyarakat adalah kecurigaan adanya distribusi kuota visa yang tidak adil antara kebutuhan antrian reguler yang sudah lama dengan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus. Karena itu ini harus ditelusuri oleh DPR. Namun wakil ketua MPR Yandri Susanto tidak sepakat dengan pembentukan pansus haji 2024 karena dinilai bersifat politis. Kalau dari sejauh waktu, sebentar lagi DPR akan reses. Masuk nanti setelah tanggal 17 Agustus. Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, 1 Oktober berhenti ini DPR sekarang. Dan gak ada di DPR itu carry over. Jadi menurut saya, isu pansus itu sangat politis. Dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang tadi dihaji baru ngomong ke tempat. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menyebut akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan haji tahun 2024. Menteri Agama bilang semua pihak bisa memberi evaluasi yang berbasis data. Yakut mengklaim persoalan haji yang ditemukan di lapangan telah direspons dan dicarikan solusinya dengan cepat. Semua yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun Jamah mungkin ya merasakan pelayanan yang sangat memuaskan, tetapi bagi kami tetap harus ada evaluasi. Apapun harus di evaluasi. Dan evaluasi itu harus berbasis pada data. Jadi termasuk tadi misalnya ada AC mati, datanya di mana AC mati. Kita akan segera evaluasi. Di tahun 2025, Indonesia kembali mendapat 221 ribu kuota haji. Namun berkaca dari temuan di lapangan tahun ini. Perbaikan pelayanan perlu jadi prioritas bersama agar Jamah Haji nyaman beribadah. Tim Liputan, Kompas TV. Tidak lanjut temuan tim pengawas haji soal permasalahan haji 2024. Kita bahas malam hari ini bersama Mas Sanan, Jemaah Haji Indonesia yang masih berada di Mekah Arab Saudi. Ada juga Ibu Selly Gatina, anggota Komisi 8 DPR yang kini berada di Madinah Arab Saudi. Ibu Selly, Mas Sanan, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertama-tama saya langsung mau dengar nih dari Mas Sanan. Mas Sanan kan menjalankan haji ya. Kemudian banyak katanya permasalahan mulai dari antre, toilet, berjam-jam. Kemudian juga tidak ramah untuk lansia. Tendanya juga berdesakan pada saat di MENA. Kalau yang Mas Sanan rasakan sendiri seperti apa? Seperti itu apa jangan-jangan lebih buruk lagi yang dirasakan? Baik, terima kasih. Kebetulan saya pernah haji Alhamdulillah tahun 2007 waktu itu. Dan Alhamdulillah tahun ini saya berangkat lagi. Saya melihat perbandingan dari tahun 2007 dengan sekarang sangat berbeda. Alhamdulillah sangat meningkat menurut saya pelayanannya baik. Kalau memang toilet itu ya wajarlah. Karena memang tersedianya toilet itu dengan jumlah jamaah tentu lebih banyak jumlah jamaah. Karena disitulah kita sebagai jamaah haji memang dituntut untuk sabar. Itu suatu hal yang wajar kalau kita andri di toilet. Menurut saya seperti itu. Kalau Mas Sanan ini sebenarnya ikut reguler atau ONH Plus Mas? Jamaah reguler saya. Alhamdulillah jamaah reguler dari Jakarta Barat. Ini sangat sekarang jika jamaah reguler ya? Menurut saya. Ya, betul. Oke. Mas, tadi kan dibilang katanya kalau misalnya masih kalau di toilet itu ya wajar-wajar aja. Nah tapi kan juga ada soal nih persoalan. Pada saat di MENA katanya itu tendanya sangat berdesakan. Kurang lebih satu meter aja jaraknya. Itu benar? Waktu memang waktu 2007 juga sampai sekarang memang seperti itu karena keterbatasan spes ya dari katanya sih memang wilayah Minah seperti itu. Kemudian dibagi dengan jumlah jamaah semakin tahun semakin bertambah ya kami memaklumi keadaan seperti itu. Kebetulan jamaah kami teman-teman saya ada tanah jul jadi ada tempat tidur atau kasurnya yang kosong bisa kami gunakan. Akhirnya kami agak lega begitu. Tapi permasalahan lainnya kalau dianggap tadi sebenarnya masih di batas wajar. Ada nggak permasalahan yang dianggapnya wah berat sekali ini di tahun ini tantangannya? Alhamdulillah termasuk di Musdalipa yang tahun kemarin banyak permasalahan di situ yang saya dengar sampai spesial. Saya dianggut dari Musdalipa sampai ke MENA itu sebelum subuh Alhamdulillah. Dan teman-teman yang lain yang saya dengar itu jam setengah 8 pagi udah keanggut semua. Jadi ini peningkatan suatu peningkatan yang baik dengan adanya program urur kalau tidak salah yang saya dengar dari pemerintah. Diadakan tahun ini khusus untuk lansia dan resiko tinggi diadakan program urur. Jadi sangat membantu sekali, sangat membantu sekali. Terima kasih khususnya Kementerian Agama dalam hal ini. Kak mungkin ya Mas Anan ini menjadi salah satu jemaah yang beruntung ya. Yang kemudian juga yang tidak terlalu menghadapi masalah banget gitu. Tapi mungkin ada jemaah yang lainnya juga Bu Seli yang menghadapi permasalahan yang kemudian lebih parah dari Mas Anan. Tapi kalau secara gambaran luas Bu Seli sebenarnya melihat penyelenggaraan haji 2024 betul banyak permasalahan Bu Seli? Ya terima kasih banyak Mbak. Mas Anan ini termasuk orang yang beruntung mungkin karena ibadahnya juga bagus ya. Karena kalau kita berbicara secara keseluruhan memang kita tidak bisa menyalahkan. Karena kalau kita berbicara penanganan armusnah memang itu menjadi kewenangan total dari pemerintah Saudi Arabia. Dari kewenangan pemerintah Saudi yang ditangani oleh muasasa maupun syarikat. Tetapi yang perlu digarisbawahi dalam keputusan rapat antara DPR, Komisi 8 maupun Kementerian Agama. Kita meminta kepada Kementerian Agama jangan sampai kita salah memilih syarikat ataupun muasasa yang memang akan dikerjasamakan. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Anan bahwa dari tahun 2007 kemudian dibandingkan dengan tahun sekarang, kami DPR RI setiap tahun selalu melakukan pengawasan. Dan dari pengawasan yang setiap kali kita lakukan bahwa di tahun ini memang terjadi kekroditan yang tentu saja membuat kami prihatin terhadap Kementerian Agama. Dan catatan kami adalah kita meminta kepada Kementerian Agama agar dikerjasamakan dari kepanitiaan kita dengan pemerintah Saudi Arabia terutama kepada syarikat. Agar penanganan di masing-masing tenda pada saat pelaksanaan hukum terutama di Arafah, kemudian pada peraksanaan Mabit di Mina maupun kemudian di Musdarifah ada kepanitiaan yang memang betul-betul menangani secara serius terutama pada saat di Mina. Nah kita juga sudah mengetahui dari awal bahwa ada penambahan kuota di mana pada tahun 2023 kita hanya memberangkatkan 221 ribu jemaah. Kemudian pada tahun 2024 kita memberangkatkan sekitar 241 ribu jemaah. Kemudian kita menggarisbawahi kepada Kementerian Agama apakah ada penambahan spes tidak untuk para jemaah reguler kita. Jangan sampai menambahkan jemaah tidak ada penambahan spes dan akhirnya terbukti hari ini ternyata di Mina maupun di Arafah tidak ada penambahan spes dan terbukti hari ini banyak jemaah kita yang mengalami hal yang tidak mengenakan dan mereka harus berdempet-dempetan kemudian mereka juga harus bertumpuk-tumpukan dan Mas Anand adalah salah satu jemaah yang beruntung. Karena mungkin tenda yang ditempatkan Mas Anand mendapatkan spes yang lebih luas sehingga menangani penumpukan. Sambil diperbaiki Ibu untuk komposisinya, Bu saya mau nanya lagi ke Bu Seli. Nah kemudian perlu nggak kalau begitu ada banyak catatan yang justru dialami ya sama Ibu Seli sendiri bahwa melihat berdesakan sekali saking padatnya jemaah haji hasil Indonesia. Kalau gitu perlu, sangat perlu dibentuknya pansus, Bu? Ya, kenapa kami harus melakukan pansus? Pansus itu bukan hanya berbicara tentang penumpukan jemaah. Tetapi pansus itu kita berbicara ada beberapa aspek. Pertama, yang akan dibahas oleh DPR, terutama Komisi 8 selaku panjang yang memang kemarin kita sudah putuskan, ada empat aspek mengenai manajemen pembagian kuota. Karena kemarin sempat dibahas juga, tadi sempat disinggung di awal, ada kuota reguler yang kemudian dibahas. Ada pembagian kuota yang seharusnya diberikan untuk kuota reguler, kemudian dibagikan untuk kuota haji khusus. Kemudian, yang kedua, kita berbicara tentang manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Yang ketiga, kita berbicara tentang manajemen keuangan haji. Yang keempat, kita berbicara tentang SDM penyelenggaraan ibadah haji, terutama dari panitia penyelenggara. Nah, ada empat aspek yang akan dibahas oleh panitia khusus. Kita tidak berbicara tentang mengenai penumpukannya saja. Tetapi ada pembetaraan yang memang konferensi tentang sistem yang akan kita bahas. Jadi ada alasan yang sangat kuat ya Bu, kenapa perlu dibentuknya pansus. Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya Bu Selly, kan ini dianggap tadi juga sama Bang Yandri ya, ini dianggapnya bermuatan politis banget nih kalau dibentuknya pansus, apalagi masa kerja DPR kan singkat banget. Betul. Kita tidak berbicara masalah politis. Mohon maaf, kita mengetahui bahwa Gus Menteri ini kan sama-sama PKB gitu. Cak Imin juga sama-sama ketua tim pengawas gitu loh. Kita tidak ada kepentingan di situ. Yang kita bahas ini adalah kepentingan jamaah seluruh Indonesia yang harus dilakukan pelayanan secara menyuruh agar pada tahun berikutnya tidak lagi terulang seperti ini gitu loh. Bahwa nanti akan ada evaluasi penyelenggaraan, itu kan bisa di-take over kepada anggota DPR RI yang periode berikutnya gitu loh. Itu yang harus digantai gitu loh Mbak. Tidak ada unsur politis karena pembendahan jamaah haji ini penting sekali ya untuk penyelenggaraannya terutama untuk di tahun depan. Terima kasih Ibu Selly, Mas Sanan terima kasih, sehat selalu. Sama-sama, Alhamdulillah.